Dan saya juga mau ingat ini jangan lupa teman-teman untuk bisa langsung memfollow akun sosial media kita yang bisa teman-teman lihat di layar di belakang saya ini. Teman-teman bisa langsung follow di sana karena di sana kami akan terus memberikan informasi yang menarik seputar dunia pemetaan open source khususnya open street map dan juga informasi kegiatan-kegiatan kami yang terkini seperti contohnya webinar di sesi siang kali ini. Dan juga teman-teman bisa langsung juga membagikan momen-momen keseruan teman-teman pada saat mengikuti sesi webinar kali ini di sosial media dengan menggunakan hashtag POI webinar disambung semua. Dan jangan lupa teman-teman langsung tag akun kami juga di sosial media bisa melalui Instagram, melalui Twitter dan juga Facebook. Dan kali ini next slide mungkin Mbak Rik. Supaya webinar kali ini bisa berjalan secara interaktif dan enggak cuma saya aja nih yang ngomong. Kami di sini mau mengajak teman-teman untuk mengisi survei singkat atau quick survei yang telah kami buat dan juga telah kami bisa teman-teman isi langsung di ahslash.com garis miring POI web ya. Nanti saya juga akan bagikan linknya sebentar. Teman-teman bisa langsung klik linknya itu yang ada di kolom chat zoom aplikasi kali ini. Ada linknya di ahslash.com garis miring POI web. Teman-teman bisa langsung isi. Sedangkan untuk teman-teman supaya webinar ini bisa berlangsung lebih interaktif. Kita mau bertanya-tanya sedikit nih mengenai teman-teman lokasinya sekarang ada di mana. Ada yang menjawab di Padang, Halo Padang, ada yang di Semarang, ada yang di Bekasi. Selamat datang teman-teman dari Kurba Balinga juga di Jakarta, Paranganyar. Cukup bervariasi ya teman-teman yang datang di hari ini. Selamat datang dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menghadiri acara webinar di sesi kali ini. Sudah ada 27 orang yang bergabung di ahslash.com dan hari ini di partisipan zoomnya itu sudah tercatat ada 62 orang. Selamat datang. Ada dari Blitar, kemudian Rembang, ada juga dari Tangerang Selatan. Selamat datang. Ada dari Bandung juga, selamat datang. Tapi kayaknya yang paling banyak ada dari kota Semarang karena dia paling besar tulisannya di situ ya. Oke mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman semua di sini sudah memiliki akun OpenStreetMap? Silahkan teman-teman bisa isi. Wah, kebanyakan, bagian besar sudah memiliki akun OSM. Luar biasa. Ada yang belum juga. Nah bagi teman-teman yang belum memiliki akun OSM, silakan teman-teman bisa langsung registrasi dan juga mempelajari lebih lanjut mengenai OpenStreetMap di osm.org. Oke, silakan. Tapi kebanyakan di sini mostly orang-orang di sini sudah memiliki akun OSM ya. Oke, mungkin itu saja mengenai survei singkatnya. Terima kasih Mbak Tri. Mungkin bisa kembali lagi ke slide. Next slide please. Tadi di awal ya, kita sudah melihat sedikit mengenai apa itu OpenStreetMap. Yaitu sebuah platform pemataan yang bersifat bebas terbuka di mana semua orang dapat berkontribusi dan juga bebas mendapatkan datanya. Di mana datanya sendiri itu bisa dimanfaatkan dalam berbagai hal. Nah menariknya, ternyata data geospasial itu enggak selamanya cuma digunain untuk hal-hal yang cepat teknis. Seperti misalkan pembuatan keterampak bencana, keterampak transportasi, dan sebagainya. Ternyata kita juga bisa loh memanfaatkan data geospasial atau data OSM itu untuk hal-hal lain termasuk ke dalam bidang seni. Nah di sesi webinar kali ini kita akan membahas mengenai apa itu MapArt. Yaitu kita dapat melihat sisi lain dari pemanfaatan PETA ke dalam bidang seni dan juga desain. Hari ini kita akan mendengarkan materi yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh pemata kita yaitu Mas Anjar. Saya akan membacakan sedikit biodata singkat mengenai Mas Anjar. Di mana Mas Anjar ini merupakan serjanya lulusan dari jurusan perencanaan wilayah dan juga kota dari Institut Teknologi 10 November atau ITS. Dan Mas Anjar ini sudah memiliki pengalaman kurang lebih selama 5 tahun sebagai quality assurance di Humanitarian Open Street Map Team atau HOT Indonesia. Jadi bisa dibilang Mas Anjar ini selama 5 tahun sudah memiliki banyak pengalaman dalam menambahkan data WSM dan juga melakukan pengecekan data dari Open Street Map sendiri. Kemudian bisa ke next slide selanjutnya. Di sesi webinar kali ini untuk sesi Q&A teman-teman bisa langsung bertanya melalui ahaslides.com garis miring Q&A web. Nanti saya juga akan bagikan linknya ini dalam kolom chat. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya pada saat Mas Anjar nanti membawakan materinya melalui ahaslides.com garis miring Q&A web. Teman-teman bisa bertanya di sana secara anonimus. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang malu untuk menampilkan namanya, teman-teman jangan khawatir karena disini pertanyaannya bersifat anonim. Seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja memulai materinya. Saya akan persilahkan kepada Mas Anjar untuk langsung memberikan kabaran materinya. Silahkan Mas Anjar. Oke Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini saya ada beri kesempatan oleh tim Hot Indonesia untuk memberikan sharing ataupun ya intinya berbagi pengalaman saya dalam memulai atau memproduksi beberapa produk saya mungkin yang terkait dengan MAPART ini. Dan sementara itu saya juga akan share. Mungkin topik ini itu masih sangat kurang familiar di antara kita, terutama teman-teman yang selama ini berkencimpung dalam dunia GIS ataupun geospasial dan sebagainya gitu ya. Jadi memang topik yang saya angkat ini agak sedikit lebih, mungkin agak unik. Karena memang selama ini kita pemanfaatan peta itu kebanyakan sebagian besar hanya untuk akademisi, kalau boleh saya simpulkan ya, kalau boleh saya ambil suatu hal yang umum akademisi, dan juga biasanya berakhir pada suatu, kalau nggak, mungkin ada beberapa instansi ataupun konsultan ataupun NGO yang setelah membuat peta itu kemudian dibentuk dalam sebuah frame atau majalah ataupun bentuk media lainnya, bahkan media digital juga, tapi selebihnya itu ya akhirnya mungkin berakhir pada suatu folder yang nggak pernah dibuka lagi atau gudang untuk peta-peta yang dibuat di frame gitu. Nah hari ini saya akan mencoba untuk share dan berbagi sedikit eksplorasi terkait MAPART ini. Jadi istilah ini itu sebenarnya mungkin masih baru, istilah ini itu sebenarnya diambil dari bagaimana kita memanfaatkan peta untuk kepentingan art atau seni. Kalau bahasa Indonesia bisa kita bilang peta artistik lah gitu ya. Tapi sejauh ini sebenarnya yang mau saya jelaskan adalah bagaimana kita memanfaatkan data USM untuk kita ekspresikan ke dalam unsur seni. Jadi seni itu sendiri sebenarnya juga sangat relatif dan subjektif. Kalau teman-teman googling atau cara di kamus-kamus bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, itu akan teman-teman sebagian besar akan menemukan kata kunci yang berkaitan dengan seni itu berupa ekspresi emosi, ekspresi keindahan dan sebagainya. Tapi di sini tentunya yang kita akan ekspresikan itu adalah data. Yang mana data itu kita pakai data USM. Jadi teman-teman bisa lihat beberapa gambar. Di sini saya tampilkan beberapa gambar yang memang memiliki beberapa ciri khas sendiri ya. Dari peta artistiknya itu. Bisa teman-teman melihat di sana ada yang menampilkan kira-kira semacam sketsa suatu area. Mungkin dia menampilkan dengan jalan. Ada juga menampilkan menonjolkan area sungai dan lain sebagainya. Itu semua tergantung pemilihan warna ataupun tujuan si yang pemikin peta ini. Untuk apa yang ingin menonjolkan apakah peta otomatik berupa jalan-jalan atau peta kadastral dan lain sebagainya. Itu semua tergantung Anda sebagai nanti yang akan membuat peta atau mapar itu sendiri. Ini merupakan salah satu contoh pengaplikasiannya. Jadi mapar itu banyak pengaplikasiannya. Ini salah satunya untuk wallpaper. Jadi untuk wallpaper ini memang agak sedikit belum familiar atau belum umum di kalangan. Mungkin di kalangan di Indonesia pun masih belum umum. Anda search atau cari di market plus ataupun lain sebagainya yang keluar. Atau yang keluar itu bakal wallpaper pada umum yang gambar-gambar tekstur dan lain sebagainya. Tapi di sini teman-teman kalau punya ide bisa teman-teman curahkan atau ekspresikan peta teman-teman itu pada suatu bidang. Baik berupa dinding atau di sini ada yang namanya itu print 3D dan juga print laser. Jadi kayu itu di laser dengan printer khusus. Dan citakannya adalah dari data-data kita atau data peta kita itu. Terus juga ada yang ini yang memang pernah dan sedang saya jalankan. yaitu peta yang diekspresikan ke dalam sebuah frame yang kemudian frame itu bisa teman-teman sekalian di dinding kamar atau di dinding kantor dan lain sebagainya. Jadi ini nanti bakal saya tunjukkan beberapa teknis contoh pembuatannya dan juga proses produksi sampai dengan kira-kira bagaimana proses pemasarannya. Ada juga peta-peta itu yang tadi kita ingin buat dalam suatu berdasarkan data OSM kita bisa juga ekspresikan itu ke dalam bidang-bidang fabrik atau tekstil seperti kalaos. Ini juga mungkin masih baru. Tahun lalu itu atau dua tahun yang lalu mungkin ada dari OSM Indonesia juga bikin kayak gini tapi sampai sekarang mungkin kita belum produksi. Ya mungkin ada teman-teman nanti yang punya ide setelah webinar ini untuk bikin produksi seperti ini silahkan. Itu sangat luar biasa untuk mempopularkan yang namanya peta-peta artistik. Ada juga beberapa akun saya pernah cek itu di Instagram kayak Staff Map Garage ini ternyata udah jualan produksi peta-peta yang di ekspresikan ke dalam bentuk botol tumbler seperti ini. Dan ini luar biasa ya sangat menarik untuk dijadikan souvenir ataupun merchandise untuk entah untuk saudara atau seminar dan lain sebagainya. Nah ini juga jadi map art itu sebenarnya bagian dari data art. Jadi data-data itu sebenarnya bisa teman-teman kalau punya ide teman-teman bisa ekspresikan itu ke dalam bentuk seni. Seperti yang dilakukan oleh salah satu data manager bernama Craig Taylor Office kalian bisa cek twitter-nya. Itu Craig Taylor Office ini memfisualisikan data-data hasil kerjanya ke dalam bentuk tiga dimensi dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat dia memfisualisikan datanya ke dalam bentuk semacam bunga rampai gitu. Intinya ini menggunakan aplikasi yang cukup berat. 3D tiga dimensi. Nah jadi itu contoh beberapa media yang bisa teman-teman gunakan untuk memfisualisikan ataupun mengkomunikasikan desain teman-teman ke audiens. Nah selanjutnya gimana sih cara bikinnya atau jadi di sini saya ingin sharing pengalaman atau sharing beberapa workflow saya yang saya gunakan untuk membuat salah satu peta yang terkonsep yaitu peta yang akan saya ekspresikan dalam bentuk frame wall art. Jadi sebenarnya ini proses ini enggak saklek ya. Tiap orang punya workflow yang berbeda-beda tergantung dengan preferensinya. Misalkan ingin membuat peta hanya yang datanya itu berupa light news atau ingin membuat peta yang datanya hanya berupa bangunan. Di sini saya lebih suka bikin peta yang datanya itu menunjukkan jaringan jalan karena emang saya kalau itu PWK saya sangat suka melihat suatu pola jaringan jalan di sebuah kota itu karena macam-macam bentuknya cukup indah menurut saya ada yang great, ada yang enggak beraturan dan ada yang misalkan radial gitu. Itu sangat menarik untuk saya. Makanya saya pilih beberapa data seperti jaringan jalan, jaringan rail kereta yang mungkin saya gunakan dalam membuat peta artis ini. Jadi untuk awal, sebenarnya teman-teman bisa yang paling utama itu cari inspirasi atau cari eksplor. Intinya teman-teman harus membuka imajinasi teman-teman melalui berbagai macam platform. Di sini saya sering pakai platform itu Pinterest untuk mencari berbagai macam imajinasi atau intinya referensi kira-kira bagaimana nanti peta saya itu bakal saya bikin. Jadi teman-teman bisa mulai dari eksplorasi imajinasi teman-teman di Pinterest ataupun di platform sosial media lainnya kayak Instagram mungkin bisa. Nah, untuk tools jelas di sini tanpa OSM itu akan sangat sulit karena peta yang namanya peta kita butuh data spasial ketika misalkan saya ingin bikin peta anggap saja saya ingin bikin peta Osaka gitu. Tanpa OSM, pastinya saya akan ke Google search dan download data Osaka. Dan itu akan sangat banyak muncul dan belum tentu di pilihan-pilihan yang muncul di Google itu akan tepat untuk kita karena ya macam-macam datanya ada yang sahabat, ada juga kadang-kadang datanya korup dan itu sangat makan waktu untuk mencari data yang tepat. Sementara dengan OSM, teman-teman tinggal pergi ke web yang memang disediakan untuk men-download data OSM pilih spesifik area yang mau teman-teman jadi untuk peta dan tinggal download dan dapatkan data-data yang teman-teman butuhkan kayak aja dengan jalan, bangunan, land use, perairan, batas-batas admin, dan lain sebagainya. Jadi itu sangat menentukan sekali. Jadi awalnya memang dari OSM itu benar-benar bikin workflow lebih fleksibel dan teratur, enggak bikin banyak makan waktu. Jadi untuk tools, ini sangat subjektif dan relatif juga. Teman-teman bisa pakai salah satu ataupun kalau mau ribet ya pakai semuanya biar hasilnya mungkin lebih ada variasinya. Di sini yang saya pakai adalah kurang lebih ada Kegis. Kegis ini open source. Teman-teman bisa download secara free di website-nya. Terus untuk retouch-nya, image retouch-nya saya pakai biasanya kalau enggak koral, Photoshop. Ada juga aplikasi open source. Untuk pengganti Photoshop itu namanya kerita. Ini bisa teman-teman bisa googling lah keritanya ini open source dan dikatakan sebagai penggantinya Photoshop secara gratis. Atau teman-teman juga ingin memvisualifikasinya dalam tiga dimensi, bisa pakai blender untuk yang gratis. Nah, dimulai dari teman-teman pastikan dulu kira-kira data kota mana yang teman-teman butuhkan silakan pergi ke OSM, pastikan dua punya akun. Jadi awal yang pertama kali saya lakukan biasanya itu saya bakal cek ketersediaan data pada OSM. Misalkan saya pergi ke kota Liverpool misalnya. Saya bakal cek yang saya butuhkan data apa saja sih jajaran-jajaran misalkan. Oh lengkap. Terus perairan atau sungai. Oh lengkap. Terus juga ada misalkan saya butuh jaringan rel kereta api ya. Oh lengkap juga ternyata. Nah kalau sudah cek di website OSM, tapi ternyata misalkan ada data-data yang kurang lengkap. Misalkan jaringan jalannya ada yang kelasnya itu kayak belang-belang. Misalkan dari kolektor tiba-tiba jadi residencial jadi kolektoral lagi. Nah itu teman-teman. Halo mas Anjar. Iya nampaknya mas Anjar ada sedikit gangguan di jaringannya. Kita sambil menunggu ya. Sambil menunggu mas Anjar kembali. Saya mau ingetin juga teman-teman jangan lupa bisa share momen teman-teman pada saat mengikuti webinar kali ini di social medianya teman-teman dengan hashtag POI webinar. Dan jangan lupa tag juga di akun social media kami ya. Mas Anjar sudah bisa dilanjutkan kembali. Mas Anjar masih di mute. Masih di mute mas. Oke. Oke. Sorry tadi kena sih agak tiba-tiba putus. Saya lanjutkan lagi. Tadi sampai di sini ya. Iya. Saya screen lagi mungkin mas. Oke jadi tadi kita sampai pada gimana kita bakal melakukan perubahan pada data WSM ketika kita temukan data yang kita butuhkan itu enggak ada atau miss gitu. Jadi kita bisa tambahkan kayak misalkan nambahin surface ya dan lain sebagainya. Lalu tinggal kita upload. Dan setelah upload ya kita tinggal bisa download datanya yang kita perlukan untuk map R kita. Nah ini salah satu video proses. Share screennya apakah sudah muncul mas Anjar? Apakah sudah share screen? Oh iya mas. Oh iya mas. Di sini belum muncul share screen nih. Cepat share screen lagi mungkin. Cepat share screen lagi mungkin. Atau mungkin kalau misalkan jaringannya itu bermasalah mungkin mas Anjar bisa menonaktifkan videonya dulu kali ya. Iya bisa-bisa. Monggo-monggo silahkan. Terima kasih. Teman-teman yang belum punya akun OSM juga bisa langsung mendaftarkan akun di openstreetmap.org dan semuanya itu bisa teman-teman lakukan secara gratis ya. Sudah muncul. Oke jadi tadi sampai di proses untuk menelurut data yang kita butuhkan di OSM. Jadi di OSM itu kalau teman-teman ingin download data ada dua pilihan. Sebenarnya tiga tapi dua yang sering dipakai yaitu bisa teman-teman buka overpass turbo atau export hotosm.org. Di sini yang lebih sering saya pakai itu pakai overpass turbo karena di overpass turbo itu teman-teman bisa pilih data-data yang spesifik yang teman-teman butuhkan. Misalkan hanya jaringan jalan saja atau hanya bangunan saja atau hanya laut atau perairan saja. Jadi sangat simpel. Teman-teman bisa pergi ke webnya langsung. Ada kolom wizard. Teman-teman bisa masukkan key dan value yang teman-teman butuhkan. Dan kalau memang udah semua tinggal di download as geogeson. Dan geogeson ini sangat kompatibel untuk dibuka di keygis. Jadi gitu kira-kira prosesnya data-data OSM yang dibutuhkan untuk dipakai sebagai masukan untuk bikin peta arti ini atau peta artistik. Nah ini juga salah satu proses yang saya lakukan setelah dari josem atau dari download datanya saya menggunakan keygis untuk memproduksi beberapa layer yang saya butuhkan. Jadi biasanya saya download data jaringan jalan maka akan ada layer jaringan jalan terus kadang-kadang juga pakai line news tergantung kebutuhan saja sih data apa yang teman-teman ingin tampilkan di peta artistik teman-teman. Di sini saya menggunakan line news railway dan juga highway serta perairan untuk memastikan batas antara daratan dan lautan di peta saya itu jelas gitu. Jadi nggak miss. Nah kadang-kadang di OSM itu teman-teman nggak akan temukan batas poligon perairan. Tapi yang teman-teman bakal temukan itu nanti data garis pantai. Nah di situ teman-teman bisa akalin pakai josem atau pakai keygis bisa teman-teman download data garis pantai di OSM dan kemudian dijadikan poligon aja. Nah nanti bisa di open di keygis dan teman-teman jadinya punya batas daratan dan lautan. Nah di sini saya coba untuk mengklasifiskan jalan. Biasanya saya pisahkan antara jalan major sama jalan minor. Jalan major itu yang berupa misalnya kayak jalan tol, jalan kolektor, jalan primer sampai dengan jalan transfer atau di beberapa daerah. Nah kemudian kalau udah tinggal di layouting di keygis. Di sini saya layouting ada empat layout. Jadi layout jalan major, layout jalan minor, layout batas perairan dan daratan, serta layoutnya rail kereta api. Jadi semua prosesnya itu di keygis tanpa warna. Jadi saya gunakan warna kontras antara hitam dan putih agar nanti ketika masking di aplikasi desain kayak Photoshop atau Corel Draw itu bisa lebih mudah. Nah ini salah satu proses yang saya lakukan di keygis, eh di Corel. Jadi saya pakai Corel Draw. Mungkin teman-teman juga bisa pakai aplikasi lain kayak Corel Photo Paint. Sama aja. Intinya kita butuh yang namanya masking. Jadi kita bakal pisahkan antara warna putih background dengan warna utama jalan-jalan kita baik yang major maupun minor serta batas-batas lautan dan daratan sampai dengan masking untuk layer kereta api. Nah kalau udah nanti saya bakal punya empat layer layar peta railway terus background untuk pembatas daratan dan perairan terus ada minor jalan minor yang berupa jalan perumahan biasanya sampai dengan jalan major. Nah setelah itu teman-teman tinggal bisa tinggal retouch atau kasih adjustment kayak misalkan warna terus shadow sampai dengan anonotasi di Corel dan lain sebagainya. ya disini adalah referensi sangat apa namanya subjektif dan itu sangat tergantung dengan ya preferensi teman-teman mau pakai warna apa misalkan mau warna gelap atau lebih netral dan sebagainya itu sangat tergantung pada seberapa jauh imajinasi makanya tadi saya bilang di awal untuk bikin ini itu ya minimal harus ya cara referensi dulu peta seperti apa yang ingin teman-teman bikin gitu ya atau buat nah setelah cara referensi baru teman-teman aplikasikan warna-warna yang teman-teman inginkan di peta tersebut nah itu tadi di Corel ini salah satu proses yang saya lakukan di Photoshop jadi kalau di Photoshop itu mungkin sedikit lebih fleksibel dibandingkan dengan Corel jadi seperti biasa awalnya saya search dulu inspirasi atau referensi di Pinterest lalu saya pilih yang mana warna yang bakal saya aplikasikan untuk peta ini lalu kalau di Photoshop itu sangat fleksibel karena teman-teman bisa kasih berbagai macam efek dibanding dengan Corel itu ya emang Corel sih ini ya apa namanya grafis aplikasi faktor ya kalau Corel kan kalau Photoshop kan untuk bitmap kebanyakan jadi banyak teman-teman bisa download aplikasi image texture di Google bisa teman-teman tambahkan sebagai efek di peta teman-teman jadi ini juga sangat tergantung dengan preferensi warna ya silahkan pilih nanti warna-warna yang menurut teman-teman itu bagus untuk dipilih kesan di peta teman-teman biasanya saya pakai warna monochrome misalkan satu warna kayak kuning maka nanti saya jadikan misalkan jadi kuning muda kuning tua sampai dengan kuning cerah tapi biasanya warna-warna yang sesuai itu biasanya sih warna-warna netral yang agak sedikit soft dan untuk warna ini sebenarnya sangat tergantung pada daerah mana yang kita ingin tampilkan kadang-kadang warna-warna kayak gelap itu nggak cocok untuk area yang perairannya banyak nanti cenderung kelihatannya kayak terlalu berani tapi warna-warna gelap justru lebih lebih terlihat enak di peta-peta yang areanya itu nggak ada perairan kayak misalkan daratan semua kayak kota Bandung misalnya kayak kota kota-kota yang kenampakan perairannya itu nggak ada jadi itu lebih enak menurut saya pakai warna-warna gelap itu sekali lagi sangat subjektif tergantung tergantung seorang teman-teman di sini yang saya coba bikin itu Perwakarta jadi coba berkali-kali pilih warna yang kira-kira enak dilihat sampai benar-benar ketemu bahkan kadang-kadang buntu kalau buntu teman-teman bisa stop dulu bisa makan dulu dan balik lagi nanti bakal ketemu aja warna yang kira-kira pas untuk area itu dan kalau di Photoshop bisa diganti dengan jalannya jadi nggak perlu kita ganti warna lagi bisa dipakai untuk kota lain tanpa perlu kita kira-kira warna yang sama seperti yang sebelumnya gitu nah setelah misalkan teman-teman udah punya output dari Corel atau Photoshop berupa file JPEG ataupun BNG terus teman-teman ingin aplikasinya ke dalam beberapa media kayak misalkan frame atau kayak di sini kayak tumblr gitu teman-teman bisa pakai aplikasi blender ini open source juga disitu teman-teman bisa misalkan mau ngecek gimana sih tampilan patah saya kalau diaplikasikan ke tumblr atau ke frame kira-kira bagus nggak nah kalau kalau teman-teman kira-kira misalkan wah bagus nih ya itu selanjutnya adalah ide teman-teman apakah mau diproduksi atau mau dijual dan sebagainya itu teman-teman bisa pilih sendiri nah tipsnya untuk bikin atau untuk memulai bikin coba-coba misalkan bikin peta artinya adalah yang paling pertama adalah pastikan aja teman-teman cari inspirasi atau cari referensi yang banyak karena referensi yang banyak itu sangat menentukan ketika teman-teman ingin memilih warna atau ingin ya pokoknya kalau nggak ada inspirasi nanti bakal buntu aja gitu nanti menurut pengalaman saya dan pastikan aja teman-teman punya akun OSM untuk download datanya karena tanpa data itu ya mau bikin apa gitu kan kalau menggoogling pun itu bikin waktu yang lama butuh waktu yang sangat lama untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan biasanya entah itu proyeksinya beda-beda dan lain sebagainya sangat menyulitkan kalau tanpa OSM terus juga punya konsep ya kalau teman-teman udah punya inspirasi atau referensi ya bisa kasih warna-warna tema sendiri kalau emang udah punya warna sendiri gitu terus eksperimen aja coba bikin satu peta dulu kalau kira-kira udah sama dengan referensi nanti bisa coba lanjut lagi eksperimen warna-warna lain terus teman-teman bisa bikin workflow sendiri misalkan cuma memakai KGIS aja atau memakai KGIS dan Corel itu sangat tergantung perferensi terus juga untuk Color Sense ini teman-teman bisa belajar atau googling atau di Youtube banyak terkait dengan Color Palette kira-kira warna-warna yang seperti apa sih yang cocok-cocok dikombinasikan misalkan warna natural dengan warna apa gitu atau proporsinya misalkan warna primer berapa persen warna sekunder berapa persen itu dan sebagainya bisa teman-teman temukan materinya di Youtube banyak terus juga kalau teman-teman misalkan bu untuk gitu ah ini warnanya kok gak nemu-nemu yang bagus ya ya gak apa-apa bisa berhenti dulu untuk bikin dan kalau kira-kira udah udah enakkan balik lagi nanti pasti biasanya ketemu tuh warna-warna yang cocok untuk peta itu terus kalau untuk device device ini saya menentukan juga karena makin bagus device-nya biasanya makin cepat prosesnya karena kita pakai aplikasi yang butuh RAM gede mungkin kigi saja sih kalau dipakai bentar ya gak makan RAM tapi kalau lama-lama teman-teman pakai itu bakal biasanya makin lama makin lemot nah maprener apa sih maprener kalau maprener itu ya ini itu istilah fancy untuk ya istilah-istilah kerannya gitu kan untuk teman-teman misalkan ingin mulai punya ide peta teman-teman itu bakal menjadikan apa sih misalkan mau jadikan bisnis usaha misalkan untuk jualan kaos untuk jualan frame dan lain sebagainya itu semua sangat bisa ya kembali lagi teman-teman misalkan teman-teman ingin produksi frame ya pastikan aja punya tools dan lain sebagainya tadi bisa pilih tema sendiri misalkan teman-teman hanya fokus untuk produksi frame dengan karakteristik peta hanya peta bangunan yang menampilkan data-data bangunan aja silahkan pilih sendiri atau teman-teman memproduksi kaos dengan tema gaya scale atau vintage dan lain sebagainya itu sangat berpotensi sekali atau memproduksi kayak atau typeback gitu atau bahkan yang lebih expensive lagi mahal kayak print 3D sama print metal jadi di beberapa marketplace luar negeri itu ada yang jual peta map art tapi di print di bidang metal gitu besi dan itu harganya lumayan juga bisa ratusan dolar nah ini saya hanya share pengalaman saya memproduksi salah satu peta jadi beberapa sebulan ini saya sempat memproduksi beberapa peta itu untuk dijual ke dalam untuk frame jadi tipsnya sih sebenarnya kalau untuk bikin yang frame ini gampang sebenarnya tinggal cari ada tempat printing kira-kira bisa printing itu hasilnya bagus dan juga toko frame jangan lupa biasanya survei dari google banyak itu nanti bakal ketemu kira-kira toko frame dimana aja sih kalau untuk print biasanya kita pakai saya pakai yang kertas karton tapi kalau untuk yang lebih tampilannya yang lebih bagus lagi mungkin pakai canvas tapi kalau canvas itu biasanya harganya cukup mahal biasanya permeternya itu sekitar 100-200 ribu tergantung tokonya tergantung printnya nah setelah teman-teman tentukan jenis kertas nah teman-teman bisa juga tentukan jenis frame yang mau digunakan apakah pakai span ram span ram itu yang tanpa garis pinggir itu yang tanpa list jadi full canvas dilapisi ke bidang triplek atau kayu gitu nah itu cukup harganya cukup mahal tapi kalau untuk yang frame yang ada listnya gitu hitam putih itu cukup terjangkau dan modalnya juga gak cukup gak besar-besar amat itu bahannya juga ringan kalau untuk shipping gitu ringan lah gak bakal makan biaya ringan yang besar kalau untuk ramah produksinya sendiri itu biasanya produksi satu frame itu sekitar satu sampai dua hari tergantung banyak senen di toko itu sih sedikit secara aja jadi untuk map runner ini kalau menurut saya itu potensinya sangat besar karena saya pernah kalau untuk teman-teman yang udah expert di bidang apa namanya ads gitu kan pasti udah sering pakai instagram ads atau facebook ads itu kalau kita coba pilih interestnya di geografi atau misalkan interest di bidang sustainable development map ataupun geomatik dan lain sebagainya itu kalau di Jakarta aja saya pernah cek itu sekitar potensi pasar yang itu konsumennya sekitar 3 juta orang gimana kalau seluruh Indonesia saya pernah cek sih sekitar ada kali 28 juta orang yang ada interest di bidang geografi itu kalau teman-teman cek di instagram ads atau facebook ads jadi ibaratnya itu ini masih sangat kecil yang mendistribusikan produk seperti ini sementara konsumennya itu atau yang interest di bidang itu sangat banyak terutama di Indonesia jadi sangat beropositasi sekali kalau ada teman-teman yang ingin mulai entrepreneur di bidang ini ya sekaligus mempopularkan peta juga karena selama ini peta itu hanya sebatas ya atlas gitu atau kalau teman-teman ke kantor pemerintah mungkin ya peta-peta kayak peta-peta peta ruang atau peta-peta yang sifatnya itu referensi umum kayak misalkan gunung dan lain sebagainya itu ya menurut saya ini sangat unik kalau kita bisa mempopularkan peta-peta kita terutama kita yang bekerja atau punya background di bidang spasial jadi semoga dengan ada yang berbeda dari ini nanti peta itu akan semakin punya nilai di mata orang-orang di luar misalkan di luar bidang kita gitu geospasial ya mungkin itu aja yang bisa saya share hari ini silahkan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis di kolom pertanyaan dari moderator iya oke terima kasih banyak mas Anjar atas pempelan materinya luar biasa sekali karena seperti tadi teman-teman sudah dengar ya basis data yang mas Anjar gunakan untuk semua desain ini bersumber dari open street map jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan teman-teman misalkan selama ini mencari data spasial itu lumayan susah teman-teman bisa mendapatkannya secara free secara gratis melalui open street map dan teman-teman bisa langsung pakai datanya untuk menjadi lahan bisnis baru seperti yang tadi mas Anjar bilang karena peluangnya ini ada tapi orang-orang yang memiliki passion atau bidang di sana itu memang masih sangat sedikit dan kebetulan memang saat ini saya juga sudah megang salah satu produk yang mas Anjar buat ini yang tadi mas Anjar sempat singgung adalah ini peta yang dicetak ke dalam bentuk frame jadi ini frame-nya bentuk A3 dan ini dikirim dari Bogor dan putus sampai di Jakarta dengan selamat dan memang pajangan seperti ini sangat menurut saya sangat bagus untuk ditampilkan di dinding atau di meja kerja kita sebagai gak cuma foto keluarga aja tapi kita juga bisa memakai peta untuk dijadikan sebagai ornamen hiasan dalam rumah kita masing-masing gitu ya jadi kalau teman-teman yang mau usahkan membuat juga silahkan bisa berkreasi sendiri dan juga membuat produk-produknya masing-masing gitu mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi TNA teman-teman bisa langsung bertanya langsung ke ahs.com garis miring TNA web karena keterbatasan waktu juga kita gak akan menanyakan semua pertanyaannya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami sebentar ini ada pertanyaan yang cukup menarik saya akan bacakan ada pertanyaan ini mas dari Anonymous rata-rata berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu karya map art mulai dari cari data peta hingga exporting mungkin bisa dijawab mas Anjar kalau untuk waktu emang ini tadi kembali lagi tergantung dengan sangat bergantung dengan device kita makin bagus atau makin tinggi spesifikasi device laptop-laptopnya atau PC-nya itu makin cepat itu yang saya menentukan biasanya proses yang paling lama itu berada di proses desain yang makanya photoshop atau korel ataupun kereta jadi tidak ada yang dicerit itu aplikasi yang gambar kuas itu namanya kereta jadi itu open source juga kalau kata orang menggantinya photoshop yang berbayar jadi emang yang bikin lama itu ketika kita proses didesain di photoshop atau korel atau kereta tadi itu bisa sampai sekitar ya kayak tadi aja bisa memilih warna itu bisa lama banget ya kalau overall kalau dari waktu yang dihabiskan di software atau di laptop itu bisa sampai sejam dua jam atau tiga jam gitu kalau emang device-nya itu rata-rata atau RAM sekitar 8GB itu untuk proses di depan laptop tiga jam sementara kalau untuk proses sampai dengan dari setelah di laptop itu proses sampai dengan produksi dikirim itu kalau sampai produksi kira-kira ya untuk dua hari kalau kirim ya bisa sampai empat harian totalnya tapi kalau untuk design sendiri itu sekitar 1 sampai empat jam 1 sampai empat jam berarti ya biasanya ini juga ada pertanyaan lanjutan nih mas biasanya proses yang paling lama itu di bagian apanya ya ya kalau untuk proses paling lama tadi itu di proses yang bagian kita memilih warna atau color palette kita itu jadi kalau misalkan saya ingin petasnya itu dibikin kayak tema-tema vintage atau tema-tema kayak komik gitu kayak komik Naruto gitu saya bakal cari dulu inspirasi warna-warna apa aja sih yang biasa dipakai di komik-komik Naruto atau warna-warna vintage biasanya kan kalau nggak orang kuning gitu kan nah itu bakal eksperimen lama banget cari warna yang pas kombinasi yang pas sampai ketemu titik dimana wah ini udah pas enak nih yaudah nah itu yang paling lama emang walaupun lamanya emang kayak cuman mikir dan berimajinasi aja gitu sih lamanya sementara yang lain itu ya kurang lebih teknis kan ya itu bisa dipercepat karena memang biasanya cari ide itu yang paling makan waktu ya ya betul ini ada lagi mas pertanyaan yang cukup menarik nih untuk menggunakan data OSM dalam membuat MapArt untuk mendapatkan keuntungan apakah kita perlu mencantumkan sumber data OSM atau seperti apa ini masalah ini mas masalah copyright itu seperti apa kira-kira mas kalau untuk copyright ini sebenarnya udah disampaikan di apa namanya di website-nya OSM itu jadi kalau kita emang menggunakan data OSM untuk kepentingan yang namanya komersil atau menghasilkan untung kita kan memakai data gratis kemudian dijadikan apa namanya hal komersil atau menguntungkan gitu ya etikanya adalah teman-teman setidaknya memberikan informasi ataupun semacam referensi bahwa yang teman-teman data yang teman-teman gunakan itu adalah berasal dari OpenStreetMap sebagaimana kalau teman-teman cek di beberapa web popular kayak Instagram Facebook gitu atau web-web lain yang memang memakai basematnya itu OSM mereka selalu mencetupkan OpenStreetMap Contribution kalau dalam hal ini aku biasanya kalau mau publish misalkan mau ditampilin ke IGG atau di aplikasi lain desain-desain yang udah aku bikin itu ya tinggal disantumin aja entah di petanya ditambahin ditambahin copyright OpenStreetMap atau di misalkan kalau desain-desain itu pakai hashtag jadi orang tahu gitu kalau data yang kita pakai itu kita pakai ASM intinya gitu kita mengakui bahwa ASM itu data yang kita pakai untuk desain kita sedikit menambahkan juga mungkin untuk informasi teman-teman juga karena memang OpenStreetMap ini memang sepenuhnya free teman-teman bisa bebas mendapatkan dan juga mendownload datanya secara gratis tapi memang di ketentuan lisensinya itu OpenStreetMap menggunakan lisensi ODBL Open Data Based License dan juga CC BY SE dimana memang teman-teman secara bebas mendapatkan datanya itu secara gratis tapi teman-teman wajib mencantumkan atribusi atau kredit bagi OSM-nya caranya gimana caranya cukup teman-teman menuliskan sumber referensi yaitu OpenStreetMap dalam setiap karya atau produk yang teman-teman hasilkan dari situ seperti itu ya teman-teman terus ada lagi pertanyaan yang cukup menarik adalah tadi mungkin sudah disinggung ya mas ada yang bertanya mengenai bagaimana menentukan harga untuk framenya lalu kira-kira rentang harganya berapa ya gimana mas bagaimana menentukan harga untuk framenya lalu kira-kira rentang harganya berapa ya ya kalau untuk frame ini tergantung bahannya sama tergantung dengan jenis dan ukuran kalau ukuran paling kecil itu bisa sih sampai 4 dan itu bisa didiskusikan sama tokonya kalau untuk framenya itu dari ampere itu biasanya harga produksinya itu mulai dari 30 ribu sementara yang paling gede itu A2 sampai A1 bahkan A0 itu bisa sampai 300 sampai 400 ribu kemudian itu jenis yang frame ya tapi kalau ada juga frame-frame yang kayak spanram gitu itu biasanya lebih mahal karena dia pakai teknik pembuatan yang berbeda kayak spanram itu kan tekniknya dia menempelkan kain kanvas ke bidang kayunya itu framenya itu sementara yang pakai list tadi itu dia hanya menambahkan layar kaca plus frame yang udah ada emang bahan-bahan kayak fiber gitu jadi ya kalau untuk harganya sekisaran dimulai dari ukuran terkacil itu 30 ribu untuk produksinya nih ya sampai dengan 400 ribu untuk yang ukuran paling besar itu untuk biaya produksi saja oke jadi kira-kira tentang harganya segitu ya teman-teman kemudian ada lagi pertanyaan yang sedikit teknis dari Mas Fendra Ramadhan untuk teknik edit data melalui Photoshop atau Corel Draw bagaimana besar penggunaan background gradasi warna apakah memungkinkan terjadinya misinterpretasi pembacaan objek dari petak tersebut bisa jawab mungkin Mas Anjar ya ini nah ini ini merupakan salah satu kadang kita kan pakai warna itu kadang-kadang warna sungai sama warna jalan itu mirip nanti ketika dilihat oleh orang awam mungkin yang gak ngerti GIS dia bakal miss gitu ini jalan apa sungai dan itu emang bagian dari suatu hal yang gak bisa dihindari dalam bikin MAPART ini dan sekali lagi ini sangat tergantung pada preferensi kita misalkan kita memakai warna yang cuma dua warna atau yang monokrom nah kembali lagi kalau emang menurut kita itu sudah cukup bagus dan menurut imajinasi kreativitas kita sudah sangat representatif untuk ditampilkan sebagai suatu MAPART ya itu gak masalah masalah missperceptive miskonsepsi oleh audiens itu kan masalah subjektif juga dan sekali lagi ini adalah MAPART jadi MAPART itu ya kembali lagi ke definisi seni tadi ini sangat kembali ke yang artisnya atau yang bikinnya gitu dan ya sebagaimana art itu sangat apa namanya subjektif jadi ya personal gak ya tiap orang bakal beda-beda melihat itu sebagai sebuah seni gitu nah ini salah satu keunikannya juga jadi kadang-kadang kita bikin peta itu warnanya misalkan vintage semua kemudian ya sebenarnya ketika kita bikin itu ada nilai-nilai yang kita luapkan entah dari emosi atau dari ide-ide kita yang emang orang gak tau karena di luar sana hanya kita yang tau nah makanya itu itu aspek dari MAPART yang walaupun kita menggunakan data gitu data peta OSN kita blend dengan art ya hasilnya pasti akan sangat subjektif gitu gak seperti peta-peta pada umumnya misalkan ada legenda ini tuh jalan warna kuning itu lenyus permukiman nah kalau gitu kan jelas kan orang tinggal lihat oh ini permukiman tapi kalau MAPART ya silahkan kalau memulai tambahkan legenda tapi pada proses membautannya teman-teman gunakan itu sebagai untuk ditampilkan sebagai suatu yang menunjurkan seni yaitu terserah pembuatnya jadi balik lagi ke bagaimana si artisnya sendiri atau si pembuatnya itu untuk menampilkan sejelas mungkin informasi yang akan ditampilkan di dalam karyanya ya mas ya iya lalu ada lagi yang bertanya nih apakah ada referensi buku website atau video dan lain-lain untuk color sense dalam MAPART apakah mas Anjir bisa ngasih referensi referensi yang biasanya mas Anjir pakai mungkin nih nah kalau referensi satu-satunya tempat saya referensi itu Pinterest ya ya coba teman-teman pergi ke website Pinterest.com soalnya satu-satunya sosmed yang saya temukan ada MAPART itu cuma di situ jadi teman-teman bisa pergi go to Pinterest.com searchnya MAPART nah itu bakal muncul di sana berbagai macam jenis mulai dari yang dia menampilkan data bangunan data tapak data jaringan jalan sampai dengan data-data kayak misalkan jaringan listrik jaringan kereta api bahkan bandara itu ada semua tinggal teman-teman pilih peta tematik apa yang mau teman-teman jadikan MAPART kalau 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 googling kalau googling itu bakal sangat apa ya jarang yang muncul peta-peta para wisata bahkan tempat peta-peta para wisata juga bakal itu sangat berpotensi untuk dijadikan karena kita selama ini peta yang berbeda dari yang lain itu hanya peta-peta para wisata karena warnanya sangat bervariasi kalau peta-peta para wisata lalu ada lagi mas yang bertanya untuk menentukan harga jualnya apakah juga mempertimbangkan kerumitan proses pembuatannya juga jadi semakin rumit peta apakah akan semakin mahal dijualnya itu terserah yang buat aja kalau emang harganya itu mereperspektasikan proses pembuatannya yang rumit ya itu gak masalah itu kan kalau kita ngambil untung kan itu tergantung yang menjual itu adalah hak masing-masing yang menjual kalau dalam market gak ada batasan terserah mau dibuat mahal banget bahkan kalau disana sederhana tapi misalkan teman-teman butuh proses yang sangat lama untuk menemukan ide itu misalkan butuh waktu 2 bulan sampai 3 bulan untuk bikin untuk menemukan satu ide bikin satu peta sementara kalau bikinnya cuma sekarang misalkan cuma sejam doang sementara untuk menemukan ide itu bisa butuh 5 bulan sebelumnya nah itu mau kasih raga tinggi itu gak masalah juga jadi memang tergantung lagi ke si pembuatnya mau menjualnya seperti apa dan karena mungkin kita terbatas waktu juga ini ada pertanyaan terakhir yang mungkin mas Anjir bisa jawab terkait dengan untuk map art dari mas Anjir sendiri itu bisa dilihat dimana ya apakah ada sosmednya mas apakah mas Anjir pengen sosmed yang bisa dijadikan yang bisa dilihat sama teman-teman disini untuk melihat hasil karya map artinya dari mas Anjir itu udah di share di chat sama Pak Troy jadi saya biasanya sharenya itu cuma di Instagram kalau untuk website saya belum launching masih dalam bentuk coding jadi belum sempat saya launching untuk website masih sementara masih dalam bentuk Instagram tapi kalau teman-teman ingin misalkan versi high resolutionnya gambar jpeg-nya yang ukuran gede bisa langsung DM aja gitu nanti saya bakal saya kirimkan email untuk design-design yang udah ada di Instagram saya oke jadi teman-teman yang mau belajar atau mungkin kepo sama hasil karyanya mas Anjir bisa langsung lihat di Instagram nya mas Anjar di Anjar Akrim silahkan di Anjar Akrim silahkan teman-teman cari di sosmednya di Instagram dan juga teman-teman kalau misalkan mau tertarik belajar lebih lanjut mengenai OpenStreetMap dan juga bagaimana cara memanfaatkan datanya teman-teman bisa langsung follow juga Instagram kami di POI yang teman-teman bisa lihat di background saya di latar belakang yang saya gunakan sekarang dan sekali lagi karena waktunya sudah mendekati jam 3 dan bahkan sudah lewat jam 3 saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam sesi webinar kali ini teman-teman juga dapat melihat materi webinarnya di link yang sudah di share oleh teman-teman dari POI di kolom chat dan jangan lupa juga teman-teman rekaman webinar ini akan kami upload juga dalam akun YouTube kami silahkan nanti disaksikan kembali di akun YouTube kami di OpenStreetMap Indonesia dan jangan lupa juga untuk pantau terus sosial media kami untuk mengetahui informasi selanjutnya kira-kira webinar apa nih yang akan kita laksanakan dengan tema yang berbeda tentunya sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan dalam selama perlaksanaan webinar ini ada kesalahan kata dan terima kasih atas kehadirannya selamat sore semuanya sampai berjumpa kembali selamat menikmati